Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu-ibu Terjumpa kembali Pada kesempatan kali ini Di minggu yang cerah ini kita akan Melanjutkan belajar kita Terkait aplikasi microsoft excel Pada kesempatan kali ini kita akan Belajar mengolah nilai Nilai dari ADAT SDN 1 kebumen Ini fiktif Kelas 6 keampok belajar 1 Disini ada beberapa nama Ada 7 nama Kemudian ada 4 nilai mata pelajaran Matematika Bahasa Inggris Bahasa Indonesia IPA Nah dari keempat nilai ini Kita akan mencari nilai tertinggi Jadi nanti di nomor 1 ini Dia nilai tertingginya Di mata pelajaran apa Kemudian nilai terendahnya Di mata pelajaran apa Rata-rata nilai Keempat mata pelajaran itu berapa Kemudian Apakah dia Pulis Atau Remedi Seperti itu Nah Kalau secara manual Bisa nilai tertinggi Nilai tertingginya Berarti kan IPA Karena ini nilainya 86 Nilai terendahnya Ada pada matematika 85 Nah itu kalau Misalnya secara manual Tapi kalau secara manual Nanti ke bawahnya Untuk mengisi 7 7 7 nilai tertinggi Dari 7 siswa Ya nanti 7 kali gitu Tapi kalau misalnya Kita menggunakan rumus Kita cukup Meletakkan rumus 1 kali Kemudian nanti Tinggal ditarik Copy rumusnya Seperti itu Nah Kemudian yang perlu Diperhatikan lagi Adalah Cara pembuatan Kolom ini Ini kan nomor Di bagian nomor ini Ini kan menggunakan Dua baris Baris 4 Dan baris ke 5 Kemudian yang ini nilai Ini bisa Satu Satu Apa ya Satu kotak Ini kan satu kotak Nilai Dari sini C4 Ini C4 Sampai dengan I 4 Nah ini Nanti Saya aturi caranya Kemudian setelah itu Untuk penentuan Nilai Lulus aturan Lidi Ini kita Siswa Jika Nilai lebih dari 70 Ini maka lulus Lebih dari Sama dengan Lebih dari Sama dengan 70 Pakal lulus Jadi Lebih dari Sama dengan Itu Berarti kan Jika nilainya 70 Atau Lebih Maka dia lulus Tapi jika nilainya Kurang dari 70 Maka Dia tidak lulus Lebih dari Sama dengan Nah Oke Sampai sini Silahkan Diketik dulu Ini Formnya Saya atur caranya Ini disini kan Ada Sip Ini Sip Satu ini Untuk Soal Ini Sejak Dua Untuk Pengerjaan Oke Kita Ketik ulang Nilai Ujian SDN Satu Kugumen Silahkan Ditulis Nilai Ujian SDN Satu Kugumen Kemudian Kelas 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 Enam Lombok Belajar Sabu Terus Item 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 Kita lihat Di Sijaru Sijuan Nomor Nama Nomor Samping Nama Nomor Nama Nilai Nomor Nama Nilai Matematika Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Ibang Matematika Bahasa Inggris Bahasa Indonesia IPA Tertinggi Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi Terendah Rata-rata Rata-rata Lulus Atau Rang Lulus Oke Sampai sini dulu Silahkan diketik dulu Sama seperti ini Jadi ini Nomor Nama Nilai Ini Terus Di bawahnya Nilai ini Langsung Matematika Jadi Penulisannya Matematika Di bawahnya Tidak Disampingnya Silahkan Di pause dulu Videonya Kemudian Titik Oke Jika sudah Kita rapikan dulu Ini Home nya Kita lihat disini Contoh soal Ini untuk Tulisan nilai Ujian SDN 1 Tengah-tengah Oke Nah Antara sini Bagian ini Lulusnya Oke Sampai sini Remed ini Nah Caranya Kita klik Kita block Ke kanan Sampai Kolom Remedy Lulus Remedy Dan kita klik Ini March and Center Ini juga Sama March and Center Kemudian Disini Nomor Ini kan Peluangnya Banyak Ini kita klik Double Kita Letakkan Persornya Di antara A dan B Ini kita Double Click Terus Nama Juga Double Click Matematika Double Click Sini Sini Sampai Sampai Kursornya Plus Seperti Sama Nah Kemudian Kita Rapikan Lagi Tapi Sebelumnya Silahkan Dilakukan 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 Dulu Seperti Yang Saya Contohkan Oke Jika Sudah Lanjut Ini Untuk Tulisan Nomor Ini Ini kan Antara Baris Keempat Dan Baris Kelima Jadi Tengah Tengah Nama Sel 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 Sekali Namanya Juga Sel Nah Ini Diklik Disini Nomor Ini Kita Kesini Ini Kita Tengahkan Kemudian Kemudian Bagian Nilai Ini Tengah Tengah Antara Matematika Sampai Rata-rata Sampai Rata-rata Kita Tengah 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 Remedy Juga Kita Marjus Lagi Tengah 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 Blok Kita Beri Warna Ini Yang Kalen Z Tumpah Ini Fill Color Kita Klik Kita Kasih Warna Atau Orange Oke Kemudian Di Bagian Ini Sampai Nya Fill Color Ini Kita Klik Sekitiga Kebawah Kita Klik All Border Ini Sudah Jadi Oke Silahkan Di Pause Dicoba Dulu Jika Sudah Kita Tinggal Mengisikan Ini Nomor Nama Kemudian Nilainya Oke Silahkan Diketikan Di Whatsapp Saya Kirim Juga Untuk Penulisannya Penulisan Nama Dan Nilai Nilainya Silahkan Dicoba Dulu Nah Ini Jika Sudah Ketika Ditulis Nanti Mungkin Akan Perlu Perlu Dirapkan Lagi Terutama Di Bagian Nama Nama Panjang Sama Saja Kita Letakkan Di Bagian Atas Ini Baris Kemudian Kita Double Click Sudah Nah Kemudian Nah Kita Block Sampai Bawah Sampai Ini Ketak Semua Sampai Bagian Lulus Ini Kita Border Oke Silahkan Dicoba Dulu Di Border Sampai Seperti Ini Oke Jika Sudah Lanjut Untuk Mencari Nilai Tertinggi Kita Gunakan Rumus Sama Dengan Tinggi Tuan Max Nilai Maksimum Nilai Tertinggi Sama Dengan Max Kurung Buka Kita Klik Sini Klik Kiri Tahan Tarik Sampai Nilai Yang IPA Ini Dan Kita Akan Mencari Nilai Tertinggi Dari Matematika Sampai IPA Kemudian Setelah Itu Kita Kurung Tutup Kita Enter Nah Ini Sudah Ketemu 86 Ini Nilai Tertinggi 86 Kalau Sejarah Manum Nilai Terendah Juga Sama Dengan Nilai Terendah Terendah Min Minimum Sama Dengan Min Kurung Buka Klik Matematika Klik Kiri Tahan Tarik Sampai IPA Kurung Tutup Enter 55 76 Kemudian Rata 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 Itu Sama Dengan AV Ragi Seperti Pertemuan Kemarin Kita Sudah Mencoba AV Ragi Klik Matematika Tarik Sampai IPA Jangan Sampai Ke 12 Sampai Yang Tertinggi Matematika Sampai IPA Kurung Tutup Enter 76 Kita Coba Ituk Manual Klik Kalkulator Apakah Benar Ini Kan 55 55 85 Ditambah 78 Ditambah 86 Terus Kemudian Enter 304 Dibagi 4 76 Sama Hasilnya 6 Oke Kemudian Kita Akan Melihat Apakah Siswa Ini Lulus Atau Tidak Atau Remedy Mungkin Bukan Remedy Lulus Atau Bidak Ini Cara Menggantinya Tadi Diklik Dulu Terus Kemudian Di bagian Atas Ini Tidak 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 Terus Nah Ini Kan Potong Tulisannya Kita Rapian Lagi Kita Letakkan Disini Di bagian Baris Yang Alfabet Ini Diklik Nah Nah Cara Untuk Menentukan Lulus Atau Tidak Tadi Kan Ketentuannya Disini Di bagian Soal Ini Jika Siswa Jika Siswa Dinyatakan Lulus Jika Nilai Lebih Dari Lebih Dari Sama Dengan 70 Jadi Kita Sama Dengan Jika Pemusika Itu Menggunakan If Kurung Buka If Ini Kan Kita Kan Paroannya Nilai Rata Rata Jika Nilai Rata Rata Lebih Dari Sama Dengan Lebih Dari Sama Dengan 70 Koma Nah Untuk Menentukan Koma Atau Titik Koma Ini Dilihat Ini Ini Ada If Logical Ini Menggunakan Koma Ada Beberapa Komputer Yang Menggunakan Titik Koma Itu Diikuti Saja Kalau Menggunakan Koma Disini Bagian Tulisan Ini Berarti Koma Kalau Titik Koma Berarti Titik Koma Koma Jika Ini I6 I6 Ini Rata Rata Lebih Dari Sama Dengan 70 Maka Diberikan Petik Karena Ini Kan Bukan Angan Tulisan Maka Lulus Petik Lagi Maka Lulus Jika Tidak Itu Menggunakan Koma Maka Maka Tidak Lulus Dipetik Dulu Kemudian Kita Kurung Tutup Kita Enter Oke Eh maaf Ini Ada yang Salah Oh ini Ini Kurang Dari Bukan Lebih Dari Ini Saya Salah Menggunakan Simbol Ini Di bagian Atas Ini kan Kurang Nih I6 Ini Lebih Nah Lulus Jika If I6 Ini Di bagian Formula Bar Ini Lebih Dari Itu Sama Dengan 70 Maka Komar Lulus Jika Tidak Lulus Jika Jika Tidak Jika Tidak Lebih Dari 70 Berarti Kurang Dari 70 Maka Tidak Lulus Karena Ini Cuma Dua Pembanding Tentuannya Cuma Dua Jadi Tidak Perlu Mengulang Lagi If Lagi Kalau Secara Lugian If I6 Lebih Dari 70 Maka Lulus Terus Kemudian Koma If I6 Kurang Dari 70 Maka Tidak Lulus Nah Yang Kurang Dari 70 Tidak Perlu Ditulis Lagi Karena Ini Hanya Dua Hanya Dua Apa Ya Dua Ketentuan Lulus Atau Tidak Lulus Kalau Misalnya Tiga Ya Nanti Ditulis If Nanti Di Pertemuan Selanjutnya Kita Put Yang If Tiga Tingkatan Tiga Ketentuan Nah Jika Sudah Jadi Seperti Ini Ini Tinggal Kita Copy Rumus Cara Copy Rumus Ini Diklik Saja Ini Diletakkan Di Pocoknya Sampai Plusnya Seperti Ini Klik Tarik Kebawah Ini Juga Klik Pocok Tarik Kebawah Klik Pocok Tarik Kebawah Ini Juga Klik Klik Tarik Kebawah Oke Jadi Kita Sudah Menemukan Hasilnya Ini Agar rapi Kita Bisa Tengahkan Oke Mungkin Itu Pertemuan Kali Ini Silahkan Dicoba Jika Ada Kesulitan Silahkan Ditanyakan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh